Karena aku mau review produk baru yang super duper gemes Uh lelah Ini produknya Rose All Day Yang collab sama Powerpuff Girl Liat dong, jadi panjang Coo banget, jujurly aku suka Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Youtube aku, Isvina Amalia Jadi di video kali ini aku baru pake base makeup aja sama alis Karena aku mau review produk baru yang super duper gemes Ini dia, tadaaa Ini produknya Rose All Day Yang collab sama Powerpuff Girl Disini aku udah beli semua produknya Dan aku mau review sekaligus try on Jadi kalian pastiin tonton sampe abis Siap, sebelum kita mulai, seperti biasa ya Jangan lupa subscribe dulu biar aku tulis banget bikin videonya Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku Instagram dan TikTok Jadi disini aku udah punya ini Yang pertama, stain tintenya Semacam lip tint gitu ya Yang kedua, ada lip mousse Mereka ngeluarinya 3 shade-3 shade Jadi sesuai sama karakter Powerpuff gluingnya Terus ada juga mascara Dan ada lip sparkle Terus ini aku dapet gantungan kunci Gemoy gitu Ini dia Lucu banget Ada gambar karakter Powerpuff Ber-3 Ada tulisannya juga Terus ada logo R Rose All Day Dan ada gambar ini Lucu banget ya buat gantungan tes Tapi kayaknya sebelum aku pake ini udah diminta anak aku Yang pertama mau aku bahas itu si lip mousse-nya Jadi ini dia ketiga lip mousse-nya Lucu banget Ada gambar karakter Powerpuff gluingnya di depan Dan aku juga dapet gantungan kecil ini buat lip mousse-nya Asli sih menurut aku Pasti banyak orang beli karena packaging-nya Ya gak sih? Untuk teksturnya lembut banget ya menurutku Dan warnanya super pigmented Bener-bener pigmented banget Pertama di swatch kayak udah langsung bergonjreng gitu ya Ini yang pink Blossom Dia yang shade All Nice Ini tuh warnanya kayak pink tua ke arah move Ya kan? Kayak dibilang fuchsia sih gak kerennya dia gak yang gonjreng banget Tapi memang pink tua ke arah move sedikit ya Aku mau cobain satu-satu dulu Baru nanti aku pake untuk eyeshadow sama blush on-nya Aku mau coba pake di tengah dulu nih kayak gini Terus aku dap-dap Kalo kita kayak mau ombre pake satu ginco aja Ini bisa Hasilnya kayak ngeblur di bibir Ini ringan banget Kayak gak pake apa-apa sama sekali Bener-bener kayak Yaudah kayak bibir kita berwarna aja gitu Gak ada produk tebel yang nempel di bibir gitu Aku sih suka ya kayak gini buat daily Sekarang kita coba yang full lips Warnanya pigment banget Wow Ini kayak warna apa ya? Aku jarang nemu warna yang kayak gini ya Dia kayak pink tua Ada move-nya tapi gak move banget gitu Gak yang kayak banyak abunya gitu loh Aku tuh gak suka banget warna move-move gitu ya Bikin kayak keliatan muka aku lebih tua Dan bibir aku kan udah gelap Jadi kayak nambah gelap Tapi ini gak sama sekali Aku ngerasanya kayak Cakep ya Serius loh Ih suka warna kayak gini Apa ya? Aku bukan pecinta merah Tapi kalo pink tuanya kayak gini Suka gitu Ada juga gak yang sama Oh iya ini review aku sejujur-jujurnya Aku tidak di-endorse juga sama produknya Aku beli sendiri semua Dan Warna ini cantik Ini yang gambarnya Blossom Yang varian all nice Lip mousse Kayak gini Untuk sebuah lip mousse Ini kayak nice banget sih ya Dia bisa nyamarin garis bibir Kayak agak ngeblur di bibir ya Ringan, nyaman, gak lengket Coba apakah dia transfer atau enggak Masih transfer sedikit Tapi gak mengurangi warna di bibir aku Aku mau coba hapus Pakai insular water Oh bisa hapus Kita coba yang kedua Yang gambarnya bubble Ini shade sugar Oh ini lebih muda ya Ini tuh warnanya Pink muda, pink mauve Yang ini malah pink mauve Ini pink tua Tapi ada mauvenya sedikit Yang ini pink mauve Kita liat ya Biasanya aku kurang cocok Pakai yang pink mauve Kayak gini Tapi ya let's see Kita coba Cuma lagi-lagi Aku bener-bener kayak salvok Waktu kita oles pertama tuh Kayak Creamy banget Dan super duper pigmented Coba dulu Kayak tadi ya Aku mau coba Untuk di tengah dulu Kayak gak keliatan di bibir aku Kayaknya bibir aku udah Kayak warnanya kayak Kayak mauve gitu Hmm Keliatan Keliatan tapi tipis Ya gak sih Ya kayak agak-agak Semi-semi ke ungu-ungu dikit gitu ya Tapi jujurnya aku kurang suka Warna kayak gini Kita langsung aja pake Full lips By the way dari tadi tuh Pas aku pake yang di dalem Ataupun full lips Aku cuma satu kali Celup doang Kayak langsung bisa Tentuk semuanya Gimana? Jujur memang aku kurang suka warna Pink move sih Jadi untuk warna-warna kayak gini tuh Aku merasa di diri aku Kayak kurang pas Menurut kalian gimana? Bagusan warna tadi Apa warna ini Untuk di bibirku? Cuma untuk tekstur Aku suka banget Biar-iarnya kayak bibirku Gak jadi kering Padahal tadinya pas mau dipake kering Aku gak ngebaca Klaim produknya di boxnya Pokoknya aku mau review Yang menurut aku aja Gak mau terpengaruh Klaim dari brandnya Oke Aku cuma mau review dari aku aja Ini apa ya Rasanya tuh bukan kayak Lip mouse yang powdery bukan Dia kayak lip mouse yang Semi-semi menyerap ke bibir gitu Jadi super ringan Selanjut ke yang gambarnya Butter Scott Ini yang shade Spice Yang hijau Kayaknya ini warnanya lebih bold nih Warna merah Jadi ketiga ini gak ada warna peach Padahal aku suka warna peach buat best ombre Nanti kita coba kali ya ombre ini sama ini Kalau yang merah ini Oh maroon Maroon pemirsa Langsung aja lah kita coba Sedikit dulu di bibir dalem Ini dikit aja ya Uh lelah Merah maroonnya tuh Ada sedikit hint magentanya Hint unggutnya Iya kan Ini aku pake sedikit aja Terus di Bab-bab-bab-bab Itu udah Bagus menurutku ya Kayak udah bisa bikin bibirku berwarna Natural banget gitu Kita coba lagi Yang full lips Ini merah banget ya Biasanya warna-warna kayak gini Cuman aku pake di Nentek daleman ombre loh Gak pernah aku pake Sebibir gini Aku tuh hati-hati Takut Apa ya beleberan Wuhuhh Warnanya bold sekali Tapi Biasanya warna bold itu Kayak marung-marung tua gitu Suka ada yang peachy ya Kalau di Beberapa brand lip cream Tapi ini Surprisingly dia Meluncur dengan sempurna Warnanya menyebar Ke bibir aku Aduh ini Bagus gitu ya Coba aja ada warna peach Ada warna-warna yang lain gitu Aku gak tau Apakah ini Formulasinya sama Apa gak kayak Lip mouse-nya Rose All Day Sama persis Ketip 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 Aku gak tau Karena aku Cuman nyoba Lip mouse-nya Rose All Day Itu cuma satu Warna yang agak brownie-brownie gitu Dan memang aku suka Tapi aku gak pernah coba Warna yang gelapnya kayak gini Jujurly Aku suka Dan Ini kayaknya Bakal bisa banget Aku buat daleman ombre Cantiknya Sekarang aku mau coba Ombre yang Sugar Sama yang Spice Ombre dia Untuk base-nya aku pake yang ini ya Yang orang lebih muda Kayak gini base-nya Terus kita tambahin yang warna maroon Gitu lahnya Eh Kayak ngedat banget Tuh Kayak gini Menurutku warna maroon-nya kurang membaur ya Kayak kurang keliatan Tambahin lagi deh Nah Kayak gini Ini kalo di ombre Ombreannya keliatan seamless banget ya Karena warna base-nya emang udah nge-pink gitu Jadi bukan yang nude banget Tapi jujurly aku lebih suka kalo di ombre kayak gini Kayak lebih Apa ya Karena emang aku anaknya ombre banget gitu Menurut kalian lebih bagus dipake sendirian atau di ombre kayak gini Coba komen di bawah Sekarang aku mau coba untuk eyeshadow bisa atau enggak ya Aku mau pake warna yang mudanya Yang warna biru nih Aku pake disini Terus kita blend aja pake jari Uuuuh Gampang banget di blend dan dia gak nge-block Udah aku agak diemin gitu aja Jadi masih bisa di blend Haaah Emang biasanya yang bisa untuk blush on atau eyeshadow itu yang lip move, lip velvet gitu ya Kalo yang model lip tint, lip matte itu malah gak bisa Kayak udah nge-set duluan Nah kayak gini Lucu ya Pink-pink gitu Uuuuh Kalo mau makeupan sat-set gitu ya Ini bisa dipake untuk eyeshadow Nah Orangnya kayak gini Hmm Lucu ya Natural banget Sekarang aku masih pake yang biru Karena ini dia yang paling muda ya Untuk blush on Dia tuh gak langsung nge-block Kalo kita lama nge-blendnya Tuh Dia masih bisa di-blend Wow Padahal tadi aku udah set foundationnya pake bedak Nih liat deh Wow Udah aku mau pake segini aja Gak mau aku tambahin Biar kayak agak semu-semu Keliatan Tapi gak yang terlalu keliatan gitu Bagus ya Iya aku suka ih Produk ini bisa dipake untuk eyeshadow Blush on Untuk bibir Hmm Cakep ternyata Yang tanya tadi aku pake foundation apa Aku pake ini ya Pake la tulip ultra smooth foundation stick Ini yang shade 03 Yang bagus banget Dia gak kegeser sama sekali Walaupun aku tambahin produk liquid diatasnya Sebelum kita ke lip tint Kayaknya mendingan kita cobain maskaranya dulu ya Biar nih eye makeupnya lebih perfect Nah jadi ini maskaranya kayak gini packagingnya Lucu ya Tutupnya hitam Terus ada mukanya Si Mojo Jojo Di bawahnya ada dia Full body plus Berkibar gitu ya Si jubahnya Ini dia Lucu ya Gemush Cuma menurut aku Kayaknya mah ini sama aja kayak Eee Maskaranya dia yang lama ya Coba Ini bulu matanya udah aku jepit ya Uh enak Seperti biasa Seperti maskara rose all day Yang biasanya ya Uh panjang Nah nih liat deh Ini baru satu layer ya Before After Jadi panjang tuh Iya kan Ini kayaknya cocok buat kalian yang bulu matanya pendek kayak aku Liat dong ini panjang Nah ini aku udah pake dua-duanya Ini sama-sama aku pakenya dua layer Dan dia bisa sepanjang ini loh Padahal bulu mata asli aku gak sepanjang ini Wah Bagus banget ya Jadi bakal kepake banget sih sama aku Apalagi kalo event-event Kemarin aku event pake bulu mata palsu Pas aku liat kayak gini ya mending pake mascara aja gak sih Kayak udah jigrak Pentik Bagus Nih menurut aku recommend banget ini Maskaranya Nah sekarang kita mau lanjut nih Ke stain tint Tapi aku penasaran Ini mumpung masih pake Si lip mousenya Jadi aku mau coba tambahin ini Di lip mousenya Nanti ini juga aku akan pake Pas aku pake stain tint ya Jadi sama-sama aku coating gitu Ulala manjalita ini gemay Liat dong Ini kayak sparkle sparkle gitu ya Tuh ada glitter-glitter Shimmer-shimmer Tapi gak yang sampe gede-gede banget Aplikatornya Ini pake silikon gitu Pake kayak karet ya Jadi bukan yang pake kuas Atau pake Apa sih namanya tuh Aplikator gincu pada umumnya gitu lah ya Kita coba Haa Dia kayak ada Shining-shiningnya Tapi kalo di kamera gak keliatan guys Ulala Wuh Ini aku suka banget asli Selalu lip gloss ini Kayak bibir kita basah sehat gitu ya Tapi kalo misalnya aku liat dari deket Dia kayak ada shimmer-shimmer Yang berhologram gitu ya Tapi kalo diliat di kamera Dia kayak Sih kayak Kayak bibir sehat gitu Lihat deh Gus banget Kayak bibir sehat Basah becek Kayak yaudah Terus pas udah di katuk-katuk Gak jadi glossinya hilang gitu Glossinya tuh kayak melekat pada bibir Cakep banget asli ini mah Kayak bibir sehat Tapi gak berasa kayak Licin makan gorengan Gak sama sekali ya Kayak lip glossnya tuh Kayak melekat Meng-coating si bibir kita gitu Sekarang kita coba yang Stain-tint Ini tuh yang packagingnya Menurutku paling lucu Nih jadi tuh dia Ada topinya gitu Kita bisa pasang di atasnya Tuh jadi kayak gini Ini gemes banget kan Udah gitu dia Balik-balik loh Belakangnya tuh Ada kunciran rambutnya Lucu banget ya Kita coba pasang semua Coba ya Lihat Ini gemes banget Aku gak tau isinya kayak apa Tapi serius packagingnya Ini gemes banget Lucu Kalian paling suka yang mana? Blossom, Bubble, atau Butterscout Comment di bawah Ini yang blossom Yang pink dia Shade Brave Kita coba ya Pink-pink Agak kecoklatan Bukan yang pigmented banget Tapi aku gak tau Kalau di bibir kayak apa Nih ya Kayak gini Shade Brave Oh kayak gini warnanya Pas udah dipake di bibir Sih cakep ya Warnanya bukan yang merah banget Bukan pink banget Tapi ada campuran kecoklatannya Kayak warna Tea Rose gitu loh Tuh Ini kerasanya lembab banget Kayak apa ya Dibilang kayak lip oil sih Gak juga ya Tapi aku ngerasa ini lembab banget Tapi gak lengket Sama sekali gak ada lengketnya Finishnya glossy Gak ada shimmernya Dan ini bisa bikin bibir aku Langsung gak kerasa kering Gak kerasa Ada yang berat gitu Jadi ini ringan banget ya Lip tinnya Hmm Yap Kayak gini Cuma seperti yang aku bilang Memang warnanya yang gak terlalu pigmented banget Jadi bibir atas aku Warna gelapnya masih keliatan ya Ini aku udah hapus Pake micellar router Tapi Di bibirnya tuh masih agak-agak nge-stain ya Khususnya yang di bibir bawah Kalau bibir atas tuh kayak Warnanya emang gini deh tadi Masih agak-agak nge-stain Lanjut Kita coba Ini yang gemoy banget Aku tuh paling suka sama karakter si bubble Lucu Kalau yang ini Oh Warnanya pink Nude Tuh Warnanya pink Nude Ada sedikit mauve-nya Sedikit Langsung aja kita coba ya Di bibir Semoga keliatan di bibir aku yang gelap ya Hmm Aku kurang suka warna kayak gini Kenapa ya Aku paling suka karakter bubble Tapi Dari tadi Warna dari si bubble ini tuh kayak Warna yang aku kurang suka Warnanya pink nude tapi ke arah mauve ya Pink mauve muda gitu Dia gak bisa nge-cover bibir aku Yang gelap nih yang atas Nyamannya dapet Tapi coveragenya gak ya Karena memang dia lip tint ya Bukan lip cream atau lip velvet Ya kayak gini Sekarang kita coba yang hijau Ini shade Strong Uh Lagi-lagi yang hijau tuh warnanya selalu tua ya Liatnya warna merah tua ya Tapi merah tuanya ada sedikit sentuhan coklatnya Kalau tadi kan Si lip mousse-nya dia marun keunguan Kalau yang ini dia merah Tapi ada sedikit sentuhan coklatnya gitu Coba ya Wuh Kayak gini warnanya di bibir aku Dia masih belum bisa nge-cover bibir atas aku yang gelap Bibir aku tuh yang gelap atasnya doang Kan ya Ini lebih better sih Daripada yang kedua ya Nah kira-kira dari ketiga shade ini Kalian paling suka yang mana Kalau aku sih Yang paling suka yang hijau Karena memang dia paling Kelihatan warnanya di bibir aku Dan yaudah paling Apa ya Paling fresh gitu ya Dan untuk yang Shade Strong ini Dia bener-bener nge-stain dong Bibirnya masih merah Udah aku usek-usek pake micellar water Wuuuh Coba lah kita hapusin disini Wuh Memang dia yang shade ini Paling nge-stain Kalau yang gua tadi Kayak tipis banget Kayaknya untuk yang lip tint ini Gak usah kita coating pake lip gloss-nya ya Karena dia udah glossy Ya kan Untung aku coba Di lip mousse yang tadi Kira-kira dari ketiga Warna stain tint ini Kalian paling suka yang mana Coba komen di bawah Kalau aku mascara sama lip gloss-nya Udah pasti oke Recommended banget Terus kalau dari lip mousse-nya Aku paling suka Itu yang pink Yang blossom Yang shade-nya All nice Aku paling suka Dia kayak warna pink yang jarang ada Di lip cream lain Dan apa ya Di muka aku keliatan fresh banget Kalau dari lip tint-nya Aku paling suka yang Strong Yang hijau Karena dia paling stain Dan warnanya tuh paling nyala gitu ya Oke deh Jadi udah semua aku cobain Dan review ke kalian Kira-kira Dan semua produk yang collab sama Powerpuff Girl ini Kalian paling keracunan Dan paling pengen dibeli tuh yang mana Coba komen di bawah Dan kalau kalian nemu produk lucu lagi Pokoknya komen Atau bisa DM ke Instagram aku Nanti aku bakalan beli Dan bakal review Karena aku gampang banget Keracunan orangnya Oke semua link produknya Aku udah taruh di description box Termasuk si foundation yang aku pake Ini cuma 40 ribuan Tapi bagus banget Aku gak pake setting spray Gak pake highlighter Termasuk si hijab ini Termasuk apalagi ya Softland mungkin ya Tuh Oke jadi segitu aja video kali ini Makasih banget udah nonton video aku Sampai abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye